Nah ini teman-teman bisa lihat di slide-nya bahkan di kelas ilmu negara ya Kalau di mahasiswa baru atau bahkan di PPKN SMA itu sudah kita dapati bahwa Syarat terbentuknya negara itu setidaknya ada tiga secara primer ya Yaitu pemerintahan yang berdaulat, wilayah, penduduk dan ditambah satu syarat sekunder dalam hal ini pengakuan dari negara lain Nah kita ambil contoh misalnya sebuah pemerintahan yang berdaulat tanpa wilayah dan tanpa penduduk Itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah nation state atau sebuah negara bangsa Kita ambil contoh misalnya ISIS ISIS yang merupakan akronim dari Irak, Suria, Islamic State Itu tidak dapat diklaim sebagai negara, tidak dapat diakui sebagai negara Karena dia tidak memiliki wilayah, dia mencapok wilayah Irak dan Suria Dan tentunya dia tidak memiliki penduduk Nah mungkin saja mereka memiliki pemerintahan dalam hal ini Hierarki atau struktur dari organisasi ISIS itu sendiri Di sisi lain ada juga sebuah pemerintahan Yang sebenarnya telah memiliki wilayah tetapi tidak memiliki penduduk Nah misalnya negara-negara yang belum diakui oleh PBB Karena saking sedikitnya jumlah penduduknya Ada beberapa negara di Ossinia Itu yang belum dapat dilegitimasi sebagai sebuah negara Karena beberapa syarat yang tidak memungkinkannya untuk diakui sebagai negara Bahkan negara-negara yang dulunya sempat ada Tetapi penduduknya kemudian melakukan migrasi ke negara-negara lain Itu menjadi terancam sebagai negara gagal Atau bahkan dikeluarkan dari PBB Kita mengambil contoh misalnya negara-negara di Subsahara Afrika Nah yang terakhir ada juga pemerintahan yang berdaulat Dia memiliki wilayah juga memiliki penduduk Tapi belum diakui oleh negara lain Nah yang saya maksud belum diakui oleh negara lain Adalah belum disahkannya negara tersebut dalam keanggotaan PBB secara penuh Nah kita mengetahui bahwa contoh kasus yang kita rujuk adalah Palestina Palestina seberapapun dukungan besar kita dalam hal Indonesia kepada Palestina Itu belum mampu menjadikan Palestina sebagai sebuah negara yang legitimate Atau diklaim secara penuh oleh PBB Karena kita tahu bahwa Amerika sebagai pemegang hak veto Dan termasuk negara-negara sekutunya Masih belum mendeklarasikan atau mengakui Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat Nah sehingga satu-satunya pilihan untuk menjadi sebuah negara Adalah pemerintahan yang berdaulat, wilayah, penduduk Dan tentunya syarat sekunder dalam hal ini pengakuan dari negara lain Yaitu rapat umum atau negara-negara yang ada di PBB Nah untuk menciptakan suatu negara sebenarnya tidak mudah Tetapi menghancurkannya itu justru tidak sulit Nah ini misalnya dapat kita temui dalam literatur yang sangat menarik Buku yang sangat menarik yang ditulis oleh James R. Robinson Dan Darren Asimoglu yang berjudul Why Nation File Inilah buku yang kemudian dibaca juga oleh Prabowo Yang kemudian debat Pilpres Ia sampaikan bahwa ada semacam ancaman terhadap potensi negara kita Untuk menjadi Nation File Nah menurut Darren Asimoglu dan James R. Robinson Sebuah negara itu bisa menjadi negara gagal Jika ia memenuhi dua syarat Yaitu ekonomi dan politiknya ekstraktif Nah ekstraktif itu tertutup Nah ekonomi dan politik yang tertutup Itu kita dapati misalnya di negara-negara komunisme Menurut James R. Robinson dan Darren Asimoglu ini Yaitu Korea Utara dan Kuba Nah di sisi lain ada pula ekonomi yang ekstraktif atau tertutup Tetapi politiknya inklusif Misalnya kita dapati di negara-negara Afrika Sub-Sahara Dimana ketua-ketua adat itu Menyerahkan tampu kekuasaan kepada orang nasi Baik itu barat maupun tetangga Sesama negara Afrika tetangga aja Tetapi tidak menghendaki sumber daya alamnya Untuk dikeruk oleh negara lain Jadi mereka buru amat terhadap kondisi politik Atau pemerintahan di negaranya Asalkan jangan mengambil kekayaan alamnya Nah karakteristik negara ekonomi ekstraktif Walaupun politiknya inklusif adalah negara-negara dunia ketiga Yang kayak sumber daya alam tapi mismanagement Nah yang ketiga Tipologi yang ketiga adalah negara yang ekonominya inklusif Terbuka tetapi politiknya tertutup atau ekstraktif Ini misalnya kita dapati negara-negara komunis modern Dalam hal ini kayak Cina atau Tiongkok di satu sisi Dan Rusia atau bekas Unishovet di sisi yang lain Jadi walaupun politiknya sangat komunis ya Sangat berbasiskan satu partai Ekonominya itu sangat terbuka Kita melihat bagaimana Tiongkok saat ini BUMN, BUMN, Tiongkok itu Dapat melakukan perpanjangan tangan Ke negara-negara lain Bahkan kita mengenal sekarang ada istilah Hobor atau One Bell, One Road Nah sementara tipologi negara yang keempat Adalah negara yang ekonomi maupun politiknya Itu inklusif Nah menurut James E. Robinson dan Daron Acemoglu itu didapati oleh negara-negara Amerika Serikat Dalam hal ini Dan tentunya negara Eropa Barat Yang merupakan sekutu dari Amerika Tetapi apakah pembacaan kita terhadap suatu literatur Termasuk literatur dari Daron Acemoglu dan James E. Robinson ini Harus kita baca secara mentah-mentah Atau dalam artian apakah kita harus bias barat Nah kita tentunya dalam membaca suatu literatur Harus menghadirkan critical thinking di dalamnya Sehingga ada comparative approach Dan ada kesadaran kritis untuk menggali suatu teks dan konteks Yang ingin disampaikan oleh si penulisnya Sehingga beberapa prediksi dari One Nation Fail itu Ternyata tidak mengalami realisasi Dalam artian toh sekarang negara yang dikatakan ekstraktif Dalam hal ini mulai dari Korea Utara sampai kepada Cina Itu masih maju-maju aja gitu ya Apalagi kalau kita melihat Cina ya Sehingga ada semacam kompromi antara demokrasi di satu sisi Dan otokrasi di sisi yang lain Sehingga penting juga kita untuk melakukan studi perbandingan Misalnya buku yang menarik yang ditulis oleh Jared Damon Ini buku teranyak dari Jared Damon Kita tahu Jared Damon pernah menulis buku yang sangat populer Dalam hal ini Gun, Germ, and Steel Nah kali ini Jared Damon ini menulis buku terbarunya Berjudul Upheaval atau Pergolakan Nah pergolakan itu dapat kita definisikan Sebagai keadaan di mana Apa yang biasa kita lakukan Itu tidak lagi mendatangkan hasil sebagaimana biasanya Atau kalau kita transgiterasi ke dalam konteks individu Upheaval atau pergolakan ini Kita sebut sebagai krisis Krisis kan ya definisinya kurang lebih sama ya Yaitu keadaan di mana apa yang biasa kita lakukan Itu tidak lagi mendatangkan hasil sebagaimana biasanya Nah di dalam melihat Upheaval ini Jared Damon kemudian menyusun ke rangka kerja Untuk mengatasi kritis Bahwa krisis yang dialami oleh negara-negara Dalam hal ini tujuh studi kasus negara Yang kemudian diteliti oleh Jared Damon Itu diantaranya menghasilkan beberapa kerangka kerja Untuk keluar dari krisis Dalam hal ini 12 kerangka kerja tersebut Diantaranya Satu pengakuan bahwa sedang berada dalam krisis Penerimaan dan tanggung jawab Membangun pagar Bantuan dari pihak lain Pihak lain sebagai model Atau kita meniru solusi dari negara lain Dalam hal ini seringkali adalah negara tetangga Kekuatan identitas diri atau nasional Penilaian yang jujur Pengalaman krisis sebelumnya Kesabaran, fleksibilitas, nilai inti, dan bebas dari kedala Nah 12 kerangka kerja ini Kemudian digunakan oleh Jared Damon Dalam mengidentifikasi Studi kasusnya dalam hal ini Tujuh negara Apa saja tujuh negara tersebut Nah tujuh negara yang dimaksud adalah Diantaranya Finlandia, Jepang, Chile, Indonesia Jerman, Australia, dan Amerika Masih-masih memiliki karakteristik Aptival atau pergolakan masing-masing Yang pertama Finlandia misalnya Finlandia melakukan upaya berdamai Dengan Unisopet Sebagai negara tetangga Sekaligus negara yang Mengkolonialisasi Finlandia Kita tahu bahwa Finlandia Sekarang menjadi negara Dengan sistem pendidikan terbaik Teman-teman bisa cari referensi di Gramedia Yang berjudul Teach like a Finland Finlandia berdamai dengan Unisopet Yang mana sekarang Rusia tentunya Dengan meyakinkan bahwa Mereka dalam hal ini Finlandia itu Dapat dipercaya Sebagai negara tetangga demokratis Dan tidak menentang Kebijakan Soviet yang otokratis Nah itu upaya Finlandia Untuk keluar dari krisisnya Sementara Jepang Jepang takluk dan menyerah Tanpa syarat Ketika Amerika Serikat Dan sekutu tentunya Menjatuhkan bom Atom di kota Hiroshima Dan Nagasaki Sehingga kerangga kerja Yang digunakan oleh Jepang adalah Mengakui bahwa dirinya Sementara berada dalam krisis Chile Chile dengan Koalisi gerakan kiri Di satu sisi Dan partai Kristen Demokratik Di sisi lain Secara berangsur-angsur Itu dapat pulih Dan memperbaiki demokrasi Di Chile Dalam hal ini Upaya tentunya Bekerja sama Antar sesama Anak bangsa Sementara di Indonesia Krisis yang terjadi Misalnya pada reformasi Tahun 98 Oleh gerakan mahasiswa Dan masyarakat itu Melahirkan Bukan saja Perubahan konstitusi Melainkan pula Demokratisasi Dan Otonomi daerah Nah itu karena kita Berpegang pada satu nilai inti Dalam hal ini Gotong Royong Yang menjadi Intisari dari Pancasila Nah bagaimana dengan Jerman Nah Jerman Menurut Jared Diamond adalah Harus mengingat pelawan Buruk invasi mereka Kita tahu bahwa Hitler Dengan nazinya Dulu melakukan invasi Dan ingin menguasai Dunia Nah karena Jerman kalah perang dunia Kedua Akhirnya Jerman Dibagi dua Ada Jerman Barat Untuk Amerika dan Sekutu Dan Jerman Timur Untuk Unisovet Nah baru setelah Pecahnya Unisovet Sebagai sebuah negara Pada tahun 1989 Jerman kemudian Pada tahun 90-an Bangkit kembali Sebagai negara Yang utuh Dan Meyakini bahwa Dia harus realistis Dan menyelamatkan Jerman dari krisis Serta kekalahannya Sehingga Jerman Sekarang menjadi Lebih berhati-hati Karena Jerman berada di Berbagai kutub-kutub Negara besar Di Eropa Termasuk Amerika Nah di Australia sendiri Setelah Peristiwa penginatan Inggris Kita tahu bahwa Australia adalah Negara Persemakmuran Inggris Dan dulu Tentara-tentara Australia Di perang dunia kedua Membantu tentara Inggris Baik itu di Singapura Bahkan sampai ke Turki Tetapi Setelah penginatan Inggris Kita tahu bahwa Di Jepang Kemudian Masuk ke Singapura Dan mengasai Asia Akhirnya Australia kalah Australia kemudian Menyadari bahwa Inggris itu Menghianati Upaya yang dilakukan Oleh tentara-tentara Australia Sehingga Mengakhiri Supremasi kulit putih Di Australia Jadi Dia mencoba Membangun pagar Bahwa Australia Harus menjadi negara Yang mandiri Dan lepas dari Negara induknya Dalam hal ini Inggris Sementara terakhir Di negaranya sendiri Jared Diamond Mengatakan bahwa Amerika Itu harus keluar Dari krisisnya Dan Menyadari bahwa Ia kemudian sekarang Tertinggal oleh Rusia Cina Atau bahkan India Sehingga Jared Diamond Menyarankan bahwa Amerika Serikat itu Harus Mendepankan investasi Terhadap masa depan Dalam hal ini Pendidikan Dan ini merupakan Penilaian Diri yang jujur Inilah 12 kerangka kerja Untuk mengidentifikasi 7 studi kasus Negara-negara Yang diteliti oleh Jared Diamond Apa yang dapat kita pelajari Dari berbagai negara-negara Yang sudah gagal Atau negara yang Telah keluar Dari krisisnya Sehingga sekarang Bisa menjadi negara Yang stabil Nah Apakah negara kita juga ini Harus memerlukan krisis dulu Atau krisis lagi Untuk kemudian Memotivasi kita Untuk bisa dapat Bertindak Atau mengantisipasi Masalah Nah Negara yang dipimpin Oleh pemimpin yang bijak Dan berpengalaman Tentunya Tidak mesti harus menunggu krisis Tetapi kita harus bertindak Mengantisipasi Masalah Nah disinilah Pentingnya sejarah Sebagai pelajaran Bagi kita Yaitu pelajaran Dari masa lalu Untuk kita Lakukan di masa kini Demi kebaikan Di masa depan Sehingga kita Tidak bertindak secara reaktif Tetapi bertindak secara Antisipatif Terima kasih